Hai emm enak 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 Hai Hai kembali lagi sama aku Jay sekarang aku lagi mau bikin martabak telur ala perantauan yang rasanya dijamin enak kayak martabak abang-abang nah banyak apa aja yang jelas gampang didapat seperti ini buat kulitnya aku beli yang udah jadi di toko Asia kulit lumpia yang ukuran besar ada juga ukuran medium atau kecil tergantung kamu mau bikinnya yang ukuran berapa terus bawang merah aku pakai 10 biji tapi yang besar-besar kalau yang ukuran sedang atau kecil bisa 13 atau 14 biji nah ini bawang bombay yang ukuran besar aku pakai tiga biji semua aku rajang halus tadi aku rajang tipis biar gampang kalau digigit dan terus tiga cangkir daun bawang nih yang udah aku rajang halus terus juga nah terus aku pakai daging cincang sapi 300 gram aku beli yang fatnya sedikit gitu jadi biar aman kalau dikonsumsi banyak nah terus aku pakai ini sebagai bumbu 1 sendok makan gula pasir terus satu sendok makan keri bubuk 1 sendok makan garam 1 sendok makan merica bubuk terus 10 butir telur ayam ya jadi ini semua nanti buat satu resep ini 10 butir telur ayam terus sebagai pengisinya biar nanti udah tetap gemuk gitu mata baknya ini tiga lima tiga atau lima sendok makan deh racing meal gitu Nah sekarang kita bikin dah ya gimana caranya Oh ya aku pakai sekitar lima sendok makan atau lima sendok masuk ke sup ini minyak goreng untuk numis bawang merahnya Yaudah kita mulai aja yukas Oke nah guys tadi setelah numis bawang merahnya udah agak layu dimasukin daging cincangnya terus semua bumbu bubuk juga dan ini aku lagi masukin gula pasirnya gitu Oh ya untuk merica itu sesuai selera ya kalau aku merica aku pakai merica bubuk hitam dan putih aku campur dalam satu tubuh jadi kalau kalian enggak suka yang pedas pakai merica bubuk putih boleh juga kita aduk dalam api sedang gitu jangan terlalu apa gosong banget yang penting dagingnya juga ah tanah tapi kalau daging cincang emang cepet tanah sih nah ini keringnya kalau yang mau lebih steret bisa lebih dari satu sendok makan juga buat kalian yang mau lebih steret gitu oke nah guys ini rasanya udah enak banget aku udah nyicipin tadi tapi kena masih panas kita sisihkan dulu biar dingin terus ini adonan telur yang tadi aku campur sama daun bawang dan bawang bombay sambil nunggu eh isi yang dagingnya dingin kita aduk ya Oh iya jangan lupa buat eh supaya dia mombel kita campur ini sama tiga sendok makan tiga atau lima sendok makan racing meal tuh yang pasti jadi aduknya harus bagus guys jangan apa namanya jangan geradakan gitu jadi pada saat kalau nanti udah nggak panas lagi dia nggak kempes gitu aku udah buktiin ini dan nggak akan kecewa deh kelihatan yang masih kayak baru digoreng gitu oke terus kita aduk dulu ini tergantung yang dikasih ya selera 3 atau lima sendok makan nanti kalau dagingnya udah dingin bisa dicampur dan pastiin rasanya juga nggak hilang gitu soalnya kalau kebanyakan terigu membangnya nanti bumbunya ketimpa gitu nggak ada rasanya oke nah sekarang udah gak dingin isiannya terus aku campur sama adonan telurnya tuh aku aduk udah tinggal jadi dia dimasukin ke dalam eh ini kulit lumpianya guys oke nah guys ini aku udah teh bikin dilipit-lipit eh lemnya aku pakai air aja karena kalau ada yang retakan-retakan kayak gitu bisa gampang lipatnya terus ini aku bikin kayak gini enggak papa enggak perlu rapi tapi pas lagi dikoreng nanti bagian ini di bagian paling bawah jadi dirapi terus ini udah ada yang dikoreng tas ini dadah ada yang leker maka tuh nih guys aku makan satu nih udah dingin aku enggak terlalu coklat gorengnya tapi tergantung ada juga yang mau agak kuning nih aku lihat ya enak-enak enak banget enak-enak enak-enak enak banget guys keuntungannya kalau kamu bikin kayak gini kamu bisa simpen di freezer untuk jangka waktu yang lama dan sewaktu-waktu kamu perlu tinggal angatin aja di wajan teflon yang rata Oke guys aku lanjut lagi nih enak banget enak banget ya Tendang kalau kamu nggak sempet bikin kuahnya dicocok saus pedas favorit kamu juga enak loh guys coba ah hmm top banget top nih guys enak banget pakai sausnya enak banget enak banget aku martabak telur ala perantauan kali aja kamu bisa bikin lumayan bisa ngobatin kangen Indonesia dan sekarang aku mau nikmatin lagi nih kayaknya ketagihan Oke tuh selamat menikmati